Intro Berulang kali kawin cerai, Vicky Prasetyo disentil lakukan akad nikah saat anaknya akan lahir. Vicky Prasetyo disentil Melanie Ricardo dan Ramzi Perihal memilih lakukan akad nikah di saat anaknya akan lahir. Vicky Prasetyo sendiri mengaku telah 26 kali kawin cerai, hingga akhirnya sekarang menikah dengan Kalina Oktarani. Dilansir pikiran rakyat pangandaran.com dari Kopi Viral Trans TV, Ramzi sempat membagikan kisahnya melihat sang istri di saat melahirkan. Pada saat istri melahirkan pertama, terus suami ngeliat itu aja udah jatuh ya Allah gua kasihan, kasihan banget ujar Ramzi. Mendengar cerita tersebut, Melanie Ricardo kemudian mengaitkannya dengan pengalaman Vicky Prasetyo. Nah lo nemenin istrinya lagi melahirkan ada temen kita, ujar Melanie Ricardo kemudian disambung Ramzi. Oh bener anaknya mau ngelahirin dia mau akad nikah lagi. Vicky Prasetyo mengaku bahwa dirinya telah memiliki 6 anak dari 4 istri. Tapi jujur ya kalau kita semakin banyak anak lah kalau kita didik menjadi soleh dan soleha itu akan menjadi ladang investasi di akhirat nanti, ujar Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo yang terkenal dengan settingan pun diperingatkan Ramzi untuk tidak membuat banyak gimmick. Banyak anak banyak rezeki, bukan banyak anak banyak gimmick, ujar Ramzi. Vicky Prasetyo memang terkenal dengan sensasinya semenjak batal nikah dengan Saskia Gotik. Selama masa perjalanan karirnya menjadi artis, Vicky Prasetyo kerap kali dikabarkan dekat dengan beberapa artis juga. Dilansir pikiran rakyat pangandaran.com dari Youtube Binar Candi, Vicky Prasetyo sebelumnya pernah mengaku memiliki 4 istri dalam waktu yang bersamaan. Gua pernah punya sekaligus 4, ngaco mau lebaran ngaco, sayang tolong ya lebaran pulang ke rumah ini, dedy besokan keluarga aku kumpul dedy kan selama ini di tempat dia sekarang di tempat aku. Ya Allah aku gak kuat ujarnya. Terima kasih telah menonton!